yo welcome back, welcome to my video dan di video kali ini kita bakal memulai project vario karena awal gue udah males gitu konten di youtube, tapi kali ini kayaknya kita coba konten di youtube, kita coba peruntukan apakah video yang gede, apakah video yang sebiasa aja karena biasanya project-project vario gue yang sekarang ini, gue naikinah ke tiktok dan buat kalian yang belum tau tiktok gue bisa follow disini so jadi mending kita lihat barangnya apa yang follow kita project-in so ini dia paketnya dan disini tuh tertera aksial ya kan disini ada tulisannya handle brake master empire s jadi udah kebaca ini apa dan mending kita unboxing dulu sebelum gue jelasin kenapa gue ngambil ini let's go so jadi ini dia penampakan master empire nah gue gak tau nih emang KRS dusnya kayak tadi coklat apa emang ini yang kwe-kweannya ya kan tapi sepemikiran gue sebenernya ini tuh sama aja cuma beda di dus-dusannya gitu kan dan ini tukannya ini agak tebel ya gue pikir dia tipis ya lumayan enak lah tuh dan kenapa gue gak ngambil KRS karena pertama udah pasti budget ya kan yang kedua look ya kan gue pengen coba look-look yang simple dan budget pelajar asik padahal gue sudah bukan pelajar ya kan ini masih aksial bukan radial ya jadi kayak mungkin kayak master ramp standar tapi looknya lebih wah aja ya kan nah ini ada printer-prinkelannya buat-buatannya gitu ya males lah gue bongkar nanti ribet lagi ini dapet gabungnya ini handle kirinya nah sebenernya handle kiri itu gue udah ganti awalnya itu gue sedikit cerita ya awalnya itu gue udah pengen masang mas rem dari temen gue mas rem kayak ya bremo-bremboan lah gitu jadi gue tinggal beli kirinya nah gue udah beli kirinya ternyata pas dipasang pas di gue pompa gitu pasang di bengkelnya si di gabobok itu gak bisa jadi karena udah kepala tanggal kirinya udah dipake kanannya akhirnya pake standar tapi kan standar CBS jadi dilepas kabelnya dan kalau gue pasang KRS terus kirinya kan krum kanannya masih hitam gitu ya udah mending gue langsung beli satu paket biar looknya oke gitu ya kan jadi kayak gitu sih nanti kita bakal pasang di bengkelnya Bang Dika Bobok D Plus Gerek yang di daerah Kalimulia jadi jadi nanti kita lanjut pas udah di bengkel oke kita sudah di bengkel D Plus Gerek lih beset masang jasa berapa lih dan ini lagi di pasang baster ramp Daytona baster ramp Daytona sama lih bobo semua akan Daytona pada masanya lihat bajunya i don't care yang penting Daytona deh orang Depok pasti tau itu tali muliaka dipasang nah ini ternyata handle yang kirinya gak bisa nih ya 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 kejepit dia gak bisa jadi gue bingung harus diapain niatnya beli dua biar serasi gitu ya kan ternyata ahh ya udah lah kita liat nanti langsung box dipasang ini udah pasang mas keren KRS nya dan ini tabungnya akhirnya pake tabung yang kecil karena tabung standar KRS itu gede dan gue mager nyuak-nyuak ya kan ini hasil dari D plus KRS nya mantap aja dan akhirnya di handle kiri itu gue pake punya nya Mio J jadi gue ada simpenan handle kiri jadi yaudahlah gue pasangnya daripada pakaian sebelah-sebelah harus di gerinda harus diapain lah ribet ya kan akhirnya gue pake ini dan hasilnya ini sih sebenernya kurang looknya ntar bakal gue rapin lagi so jadi ini dia project master ramp see you di project uray selanjutnya anjay selamat menikmati 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 selamat menikmati